Oke adik-adik, sekarang kita akan membahas soal getaran dan gelombang asesmen 1 soal nomor 1. Nah, di sini katanya, sebuah bandul bergerak harmonik dengan amplitude A, diketahui amplitude dan periode. Saat diayunkan kecepatan bandul, berarti V sama dengan 3 per 5 V maksimum. Nilai simpangan bandul saat kondisi tersebut adalah berarti yang ditanya Y. Oke, nah dari ini, dari V ini bisa kita nanti menghubungkan kesimpangan ya. Jadi, rumus dari V itu kan 3 per 5 V maksimum. Nah, V itu kan jabarannya dia A omega cos theta kan. V max 3 per 5 A omega, oh nggak pakai cos lagi ya. Nah, terus ini bisa dicoret nih, A omega, A omega nanti dapat cos theta sama dengan 3 per 5. Nah, habis itu, cos 3 per 5 itu kan sama dengan, bisa kita cari pakai ini ya sudut di sini theta. Berarti kan cos itu sin, cos, sin demi cos sami ya, sami, samping miring. Berarti sampingnya 3, miringnya 5. Berarti di sini adalah 4 ya, Pitagoras. Nah, berarti kalau sin, sin theta-nya adalah sin demi, depan miring. Berarti depannya 4, miringnya 5. Nah, berarti kalau sin-nya kita masukkan di sini, sin theta sama dengan 4 per 5. Nah, kemudian baru kita masukkan ke Y. Y itu kan rumusnya A omega sin theta kan. Berarti A-nya kan A. Omega-nya di sini. Kok ada omega? Nggak ada omega ya? A sin theta aja ya, persamaan simpangan kan. A sin theta. Berarti A sin theta kan 4 per 5. Berarti jadinya Y sama dengan 4 per 5A. Nah, itu dia ya. 4 per 5A jawabannya adalah yang B ya.